Intro Bantuan Sembako Warga Miskin Bertempat di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwatus, Kabupaten Cember Jumat 25 Februari 2022 dilaksanakan kegiatan bantuan program Sembako tahun 2022 Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT. POS Indonesia Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa kegiatan bantuan Sembako bagi warga miskin ini digelar Saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung dengan lurah Tegal Besar yaitu Bapak Zainal Safi'i Halo, selamat sore Pak Zainal Selamat sore Pak Zainal, saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Bapak Dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dalam program Gatekeeper Baik Bapak Zainal, bisa diinformasikan kepada kami terkait dengan gelaran kegiatan Pembagian bantuan Sembako bagi warga Tegal Besar yang dilaksanakan hari ini seperti apa Pak Zainal? Oh iya, jadi gini Itu kebetulan program pemerintah pusat Yang melalui PT. POS Indonesia Mulai tanggal 23, itu hari Rabu pertama kali disalurkan bantuan Sembako dengan senilai uang 200 ribu per bulan Kebetulan program ini dikasihkan langsung 3 bulan Pertama, itu bulan Januari, Februari sampai Maret ini Baik, berarti setiap 3 bulan sekali dengan nominal 200 ribu per bulannya cairnya 600 ribu begitu Pak Zainal? Betul, betul Pak Baik, lalu Pak Zainal, berapa jumlah warga yang memperoleh bantuan Sembako ini hari ini? Untuk hari ini 639 KPM, Mbak Keluarga penerima manfaat Itu untuk wilayah Tegal Besar saja Pak Zainal? Untuk Tegal Besar saja Itu sudah untuk tahap kedua itu Mbak Jadi tanggal 25 ini sudah masih tahap kedua Tahap pertama itu mendapatkan 630 KPM Baik, untuk yang tahap kedua berapa KPM Pak Zainal? 639 KPM, keluarga penerima manfaat Baik, kemudian Pak Zainal selanjutnya di bulan apa bantuan ini juga akan diturunkan kembali Pak Zainal? Kita belum tahu Mbak Jadi ini baru pertama kali tanggal 23 itu Memang pusat melalui kantor pos Itu baru dapat info Langsung dibagi sama pihak pos Kita kebetulan ketempatan di wilayah Tegal Besar belum Mbak? Baik Bisa diinformasikan dalam bentuk apa bantuan yang diterima oleh warga ini Pak Zainal? Dalam bentuk uang Mbak 200 ribu rupiah Dan itu wajib dibelanjakan untuk program Sumbaku Di situ Baik, berarti untuk pembelanjaan uang senilai 200 ribu rupiah ini Apakah hanya ke toko-toko bertanda tertentu saja Atau bisa dibelanjakan di seluruh toko Pak Zainal? Oh, bebas untuk dibelanjakan Tidak harus toko yang ditunjuk Kebetulan ini belum ada toko yang ditunjuk oleh pihak kantor pos Baik Terakhir Pak Zainal Harapannya seperti apa kepada warga penerima bantuan ini ke depannya? Mudah-mudahan Kebetulan ini KPM sangat membutuhkan dengan kondisi saat ini Yang masih banyak terkendala COVID Tentunya Segi ekonomi Itu sangat terkendala Dengan bantuan ini Mudah-mudahan untuk memacu Kebutuhan-kebutuhan pokok Masyarakat Mbak Di situ Baik Disamanya terima kasih kepada Bapak Zainal Safi'i Selaku Lura Tegal Besar Karena telah bergabung bersama kami dalam program Gatekeeper di sore hari ini Terima kasih Pak Zainal Selamat sore Sama-sama Mbak Selamat sore Mbak Selamat menikmati